Terima kasih ada pasir bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah untuk membantu korban tsunami dan gempa di Palu dan Donggala. Siswa-siswi sekolah menengah atas di kota Cimai mengumpulkan bantuan untuk disalurkan bagi korban tsunami dan gempa di Palu. Hal tersebut juga untuk mengajarkan keikhlasan dan peduli sesama dalam diri siswa-siswi. Tiga pekan sudah, tsunami dan gempa telah melanda kota Palu, Donggala, dan Sigi. Para korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah tersebut tidak hanya kehilangan harta benda, tapi juga sanak saudara mereka. Uluran tangan dan kepedulian masyarakat Indonesia pun terus mengalir. Seperti halnya di Cimai, siswa-siswi, guru, dan orang tua di SMA di kota Cimai bergotong royong mengumpulkan dana untuk membantu korban gempa di kota Palu, Sulawesi Tengah. Alhasil terkumpul hingga lebih 30 juta rupiah. Menurut Kepala Sekolah, Nelly Kris Dayana, pengumpulan dana dilakukan selama 4 hari. Semua, semua dari karyawan, dari guru-guru, dari siswa. Kita 4 hari siswa, sisa-sisa jajannya ikut dikumpulkan, dikelola oleh kesiswaan. Sampai 4 hari itu agak lumayan terkumpul. Lalu kebetulan dari para orang tua juga, orang tua-orang tua siswa melalui wali kelas masing-masing putra-putrinya, kita kumpulkan. Kita tidak mencoba membeli apapun, karena kita juga tidak tahu apa yang paling dibutuhkan di sana. Makanya kami percayakan saja kepada yang kami titipkan, silakan uang itu disampaikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan keperluan mereka. Selain membantu korban bencana alam di Palu, kegiatan ini juga untuk melatih kepedulian siswa-siswi terhadap sesama, serta melatih keikhlasan mereka. Seperti diketahui, warga korban bencana di Palu juga membutuhkan bantuan seperti pakaian sekolah dan alat kebutuhan sehari-hari lainnya.